biasa itu ya wah, kamu lonceng lagi padahal ada yang ada putaran karet kamu ngubur lagi kalau ke Tuhan ngorah ada habis itu ada yang ada yang ada ada yang ada kita juga coba Lutino untuk vertical climb atau vertical lounge atau terbang vertikal ini dengan karet 2,4 mm ada empat helai jadi butuh torsi besar kita coba 400 putaran karet istimewa istimewa naik terus naik terus istimewa top top putaran karet ayo habis as dan hahaha raknya nggak enak waduh wah cuman bukan baling-baling lipat kita coba zoom eh nanti rake alah alah kak kuat nah di loh eh oh alhamdulillah aman 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 geraknya terasa karena baling-balingnya tidak lipat ok baling-baling lipat tenaga karet model stick foam cobalt kita coba vertical lounge 430 putaran karet ih empuk jangkrik ini joss ini joss ini joss ini joss wuhh transisinya juga kemudian untuk trimming advance selanjutan ya ini adalah folding propeller atau baling-baling lipat kita akan coba di model stick P15 stick foam kemudian jika diperhatikan disini ada karet gelang ini sorry bukan karet gelang dia adalah karet behel nah kemudian juga ada dua titik ini perubahan titik keseimbangan jika baling-baling terlipat dan tidak terlipat kita coba jika baling-baling tidak terlipat ya kita coba seperti ini kita luruskan setelah itu kita timbang saya menggunakan paku saya tempatkan di yang pertama nah terlihat jadi titik keseimbangannya ada di garis yang depan oke kemudian kita lipat ini untuk menarik sehingga baling-baling terlipat jadi karetnya berfungsi supaya baling-baling terlipat jadi kalau kita ini kan kita lepas nah secara otomatis dia akan terlipat seperti ini nanti hasilnya ini digunakan untuk gliding sekarang kita timbang beban sudah berganti ya jadi terbagi dia cg-nya atau titik keseimbangan itu akan mundur ini saya hitung sekitar 0,7 cm atau 7 mm kemudian kita akan coba gulung untuk karet ini karet 4,8 mm satu lingkar atau dua helai sudah saya gulung pendek ya karetnya tadi saya gulung karetnya sebanyak 425 kurang lebih ya kemudian kalau ini saya dorong ke atas dia akan langsung buka ya karena torsi karet berputar jadi saya coba seperti ini seperti ini oke ya diperhatikan oh terbalik yang ini nah dia berputar sekitar 15 detik setelah itu dia akan folding nah kemudian pesawat akan gliding selamat pagi kita masih di Bukit Jengkoang sebelum itu kita gliding test dulu ini belokannya ke kiri ini sepertinya saya coba ini belokkan ke kanan ini saya teguk ke kanan kemudian yang ini saya lebih naikkan sedikit saya kira cukup sedikit lebih naik kita coba gliding test oke kanannya terlalu tajam kita kembalikan oke saya kira cukup kita coba kita coba folding propeller model kobal pesawat tenaga karet vertical climb aduh aduh agak sulit juga ini tahan uh mana mana waduh malik-malik gak karu-karuan oke kurang sip berarti kita trimming lagi waduh 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 anginnya kenceng bisa waduh 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 untuk membentuk variable incidental ketika torsi karet kita amplas bagian motor stick karena terlalu kaku oke saya kira cukup baling-baling lipat pesawat tenaga karet kobal kita lanjutkan dengan 450 putaran karet alah salah lempar padahal sudah bagus loh loh kan lah pas lounge kurang sempurna celeb aha baling-baling melipat ada sedikit stall nya oh oh ternyata stall dan ke kanan terlalu terajam alah 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 430 putaran karet ih empuk jangkrik joss ini joss ini joss ini joss uff transisi nya juga joss plek aha oh oh sudah ini apa mana mana sudah gliding oh ternyata ada stall nya oh hanya ketika melawan angin ini ada stall nya wah wah hahaha saya coba zoom istimewa 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 luh 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 berarti berat depan kurang tambah skip aja istimewa istimewa waduh istimewa josh, josh, josh wah lah ini kok nyampe alas ini oke sip, sip, sip kita lanjutkan dengan pengamplasan motor stick bagian belakang sedikit propeller condong ke kanan 400 putaran karet tuh kan istimewa nanjaknya oh josh, josh josh, josh gandos hendirek loh eh kita kejar hendirek hendirek mantap mantap jadi baling-baling lipat atau folding menjadikannya tidak ada drag atau dragnya drastis terkurangi kita coba lagi kurang sempurna karena dia tadi langsung di mendekati topnya dia sudah apa ya belok ke kiri atau beng kiri oke sekali lagi 440 putaran karet set yes wow mantap wah dia kira istimewa loh 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 urus rek ayo main go oke folding loh tanah apa bu ini ini lho bu golek video lho langge yang goyong jenangan langge kok kulah ini kok lucu ngapain mongbol dubur pengisen geng bu huh istimewa istimewa alhamdulillah masih folding propeller ini 430 putaran karet loh kan mantap yang ini cos istimewa istimewa kita zoom istimewa transisinya istimewa uh sampai ngeblur mana mana uh kelihatan gak ya kita gliding loh istimewa glidingnya uh istimewa 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 he he istimewa istimewa top 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 ngasuh ngasuh mana mana itu 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 pas titik tengah uh uh josh josh gandos josh gandos uh foldingnya sepertinya kurang sempurna uh goyang goyang ya foldingnya kurang sempurna alhamdulillah kemudian untuk konstruksinya video pembuatan seperti ini dulu pernah saya buat ya video tutorialnya jadi bisa dilihat di playlist atau link saya cantumkan di deskripsi saya zoom oke coba diperhatikan untuk konstruksinya bilah bambu patahan ya kemudian kemudian bambu 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 kemudian bambu lagi baru bilah nah ini harus dapat di luar spar yang tengah dia karetnya harus ikut dengan bilah sorry spar dari baling-baling jadi di kanan dan di kiri karet behel atau karet gigi hanya satu dan dia saya pilin ya saya belintir diantara shaft kemudian ada washer plastik atau manik-manik nah kalau ada putaran karet dia harus berputar sehingga sudut bilah baling-baling itu akan membuat perputaran dan membuat oke kemudian kalau ada perputaran karet maka dia secara mekanis terbuka seperti ini dan berputar dan jika tidak ada perputaran karet atau putaran karetnya habis maka dia secara otomatis akan tertarik oleh karet gigi atau karet behel seperti ini coba sekali lagi nah jadi seperti itu mekanisnya jadi saya kira cukup mudah ya sekarang kita coba terbangkan sekarang kita coba terbangkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati